Semua sudah mengerti, yang perlu kita jaga tentunya hari ini, dari teman-teman KPU Jawa Tengah yang hari ini punya gawe adalah bagaimana kita memastikan tahapan berjalan dengan baik. Masyarakat perlu tahu kapan tujuh pilkada kabupaten akan berjalan dan kapan kemudian pilkub akan berjalan. Mudah-mudahan mereka sudah paham semua bahwa ini akan bareng. Syarat apa yang mesti ada, syarat apa yang mesti disiapkan, saya kira yang ini perlu kita dorong. Pemprov, Pemkap, Pemkot punya peran untuk membantu mensosialisasikan. Sosialisasi saya kira yang sudah dilaksanakan oleh KPU, Bawaslu saya senang, sudah meneroboh cara-cara yang konvensional. Media sosial disampaikan, saya lihat, di pertemuan-pertemuan kelompok-kelompok masyarakat, Karl Friede, saya lihat, mulai disosialisasikan. Agar masyarakat mengerti, untuk kemudian dia bisa menggunakan hak konstitusionalnya, agar mereka bisa ikut memilih. Di waktu yang sama, tentu kita belajar betul, dan saya berharap betul-betul, kita semua harus merawat demokrasi yang baik ini di Jawa Tengah. Kita sudah belajar dari pengalaman kita berdemokrasi, yuk bareng-bareng kita hindari. Yang sifatnya ujaran-ujaran kebencian, yang sifatnya fitnah-fitnah yang tidak penting, apalagi mengorganisasikan diri dalam kelompok fitnah-er-fitnah-er yang ada, mudah-mudahan tidak terjadi di Jawa Tengah. Kita ajari bareng-bareng, pemimpin, partai politik, kandidat, mesti bisa menjadikan contoh bagaimana demokrasi ini berjalan dengan baik.